Intro Ratusan nelayan dari Deli Serdang, Sergai, Langkat, dan Medan yang tergabung dalam nelayan tradisional bersatu sumut turun ke jalan memprotes keberadaan kapal-kapal Pukatrol yang beroperasi di perairan Selat Melaka. Ketua nelayan tradisional bersatu sumut Rahmat Gafigi mengatakan aktivitas kapal-kapal Pukatrol sangat berpengaruh terhadap kehidupan ribuan nelayan kecil yang bermukim di sekitaran perairan. Penghasilan nelayan tradisional sangat minim karena Pukatrol berskala besar terus menangkap semua jenis ikan kecil dan besar. Sementara itu Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Belawan, Duni Muhammad Faisal, Menyebutkan akan melakukan penindakan terhadap kapal penangkap ikan jenis trawl baik yang sedang beroperasi di laut ataupun bersandar di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan atau PPSB. Sedangkan PLT Kepala PPSB, Martin, dalam surat pernyataan menyebutkan memerintahkan petugas Syah Bandar PPSB untuk tidak menerbitkan izin surat perintah berlayar atau SPB bagi kapal perikanan yang tidak sesuai dengan peraturan. Setelah aspirasi mereka diterima, selanjutnya ratusan nelayan membubarkan diri. Kapal-kapal troll besar Bukan tindakan pasti terhadap pemilik kapal-kapal troll, pemilik kapal-kapal baku kami, pemilik kapal-kapal bukatri yang berkamuplase izinnya menggunakan pursen. Jadi hari ini kami meminta kepada pihak PSDKP untuk membuat pernyataan tertulis yang bagaimana ke depannya melakukan bersama kami melakukan pengawasan dan penindakan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran penghancuran terhadap laut yang kami cintai. Karena laut adalah sumber kehidupan dan penghidupan bagi kami dan generasi anak cucu kami. Tindakan yang dilakukan, yang diharapkan dilakukan PSDKP apa? Biasanya kan itu di laut. Ya, tindakan kami, harapan kami karena PSDKP sesuai amanat Undang-Undang 31 tahun 2004 dan di amendement Undang-Undang 45-29 bahwasannya PSDKP adalah pengawas dan penyidik baik itu di pelabuhan dan di laut. Harapan kami, PSDKP, kami sebagai nelayan siap untuk mengawal melakukan tindakan-tindakan pengawasan dan penindakan hukum. Saya rasa puas dengan apa yang menatakan oleh Bapak Ketika. Seperti hukum mereka kepada kebijakan dan penyidikan mereka datang untuk koreksi kebiasa-kebiasa perawasan yang telah dilakukan. Jadi kami berumaya yang menguji asperasi terutama penegakan Permian Tui I ke tahun 2016 tentang alat-makat ikan dan alat-makat ikan. Jadi terkait penegakan infirmasi atau alat-alat tanpa memang kami tidak bisa sendiri, Pak. Kami butuh semua stakeholder yang memampu kepentingan di bidang trikanan di bidang daerah publis di Pemerintah. Memang harus membenahi trikanan di sepatutara khususnya dan di wilayah pulaui trikanan di berusaha kebiasaan ini. Pak, ada berapa unit? Ya, pasti karena datar serinya, kan? Karena datar serinya, dulu alat-makat itu terdaftar sebagai bukat ikan. Bukat lantai sekarang ini sudah tidak ada izin di sini, Pak. Bukat kandungan, bukan seri, dan kami bisa lebih lanjut, Pak. Secara real memang ada bukat, Pak. Ini akan kami telusuri lagi, Pak. Karena laporan dari. Bapak-bapak tadi, rantaman kebakalannya di sini, Pak. Dari Belawan Sumatera Utara, Parseruan Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax